Gimana sih sebuah brand owner itu bisa mendapatkan idea, koleksi idea ketika mereka mau nge-launching. Mau nge-launching ya? Nah, itu banyak banget sih yang datang memang tanpa konsep ya. Tapi pengen banget punya brand gitu kan. Oke, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Oke, kali ini kita ada tamu spesial dari TBF konsultan, Dr. Fashion gitu. Dr. Fashion ya. Jadi, pada kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting, yaitu how to start a handbag business in pandemic situation. Dan juga selain itu, apa namanya, kita akan memulik nih lebih dalam dari segi niche market. Apakah ada sebuah niche market baru yang belum ke-tab dari sebuah brand? Nah, itu nanti kita akan gali lebih dalam dengan Mbak Bibi. Coba boleh diperkenalkan dulu? Boleh, terima kasih banget Riza. Terima kasih banget Megatama Group. Hari ini kita bisa ngobrol nih di kantornya TBF. Senang banget didatengin sama timnya Megatama dan Riza juga. Jadi, TBF konsultan lahir di tahun 2020 di bulan Januari. Yang kita sebenernya nggak tahu akan ada pandemik dan semua, maksudnya semuanya pengennya biasa ya smooth kan. Nah, tapi kita hadir di tahun 2020 menjadi jawaban buat teman-teman semua, para fashion partner sebenernya Riza. Jadi, kita hadir sebagai solusi untuk para pebisnis fashion. Bagaimana sih memulai atau membuat your own fashion business atau fashion brand. Dan kebanyakan yang datang ke TBF itu yang ingin punya mimpi nih. Karena punya fashion brand itu masih mimpi semua orang. Mereka mau punya fashion label, dari tas, baju, semuanya ya. Jadi, di TBF lah menjadi jawaban mereka untuk menemukan bagaimana membuat dan membangun fashion brand mereka itu menjadi sesuatu yang nyata. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya. Oke, yang pertama Mbak. pertanyaannya. Jadi, gimana sih how to start a handbag business, especially on this pandemic situation. Kondisinya juga cukup, apa ya, perekonomian turun. Cuman, fenomenanya adalah banyak brand-brand juga yang naik gitu. Betul. Jualannya malah naik, malah ada yang menaikkan harga. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita mau memulai sebuah? Betul. Dan beberapa klien yang udah punya brand, dia udah punya existing brand tasnya. Jadi, mereka justru melihat market lokal ini lagi sangat menggeliat nih. Gitu kan, karena kan kita semuanya, sebenarnya sourcing-nya semuanya ada di sini ya. Kecuali memang ada tipikal-tipikal kalau di tas kan hardware-nya mungkin kita masih impor segala macem. Tapi, all the sourcing sebenarnya di Indonesia, di materialnya, terus production-nya gitu kan segala macem. Nah, kalau dari aku, kalau misalnya di TBF, banyak banget klien yang datang misalnya memang mau bikin tas, gimana sih mulainya gitu. Nah, yang paling basic yang akan saya tanyakan adalah, kenapa kamu mau punya brand tas? Itu pertama, karena kalau kita ditanya, mau bikin apa sih gitu, what-nya itu apa? Oh, mau bikin brand tas. Terus, pertanyaan kedua pasti kenapa? Why-nya gitu kan? Karena why-nya itu harus terjawab gitu. Nah, tadi kamu sempat ngomongin niche market, itu akan menjawab kenapa dia harus punya brand tas gitu kan. Nah, dari situlah kita akan ngajak si pebisnis ini, atau kita bilang fashion partner, untuk menggali lebih dalam value apa sih yang mau di add-on di produknya dia gitu kan. Karena membuat produk apapun sih sebenarnya, apalagi kalau tas yang paling challenging ya menurut aku ya. Karena mindset orang tuh kalau di Indonesia masih dengan tas yang sangat branded, yang sangat, iya kan masih yang high-end, terus sudah gitu maunya semuanya yang ada logo atau monogramnya gitu kan. Nah, itu challenge-nya besar banget untuk para pebisnis gimana caranya, apa ya, mewujudkan si produk tas ini berkualitas, dan prestigiusnya kali ya Riza ya kalau menurut aku ya, gengsinya tuh gitu. Jadi, tapi kalau aku sendiri, kalau kamu tanya, aku tuh tiap hari harus ada local brand di dalam badan saya, ini sepatu, ini baju, tas itu harus local brand. Jadi, kalau menurut saya tuh, ini, this is the moment sih, untuk kita kayak menularkan, menularkan si inspirasi positif ini, yuk kita angkat nih. Kan, tau juga kayak tas-tas yang kita yang punya ini, sebenarnya ini tuh udah, craftsmanship-nya udah gak kalah sama brand-brand yang luar gitu kan. Terus, balik lagi tadi, yang gimana sih cara awalnya? Pertama, pasti aku tanya why-nya, kenapa? Terus kemudian, mau sebesar apa sih brand ini? gitu. Pertama, pasti aku tanya gitu, karena membuat brand itu pasti kan udah energi kita, capital kita keluar, dan banyak faktor yang dilibatkan gitu kan. Jadi, kalau mau bikin brand, jangan setengah-setengah gitu kan. Dan juga clear target marketnya juga. Betul, segmentasi market, terus kemudian balik lagi tadi ke niche market. Sekarang justru banyak banget, banyak banget brand-brand yang gak usah terlalu mimpinya, mimpinya terlalu besar, tapi mulai dari yang kecil gitu. Karena memang, kalau aku selalu bilang sama klien-klien kita, gak ada yang langsung besar loh gitu. Semuanya mulai dari kecil, nikmati semua proses itu. Mulai dari kita bikin brand DNA, kalau di kita ya, kita selalu mengangkat brand DNA is the most valuable thing yang mesti dibuat dulu sebelum kita bikin brand. Karena banyak banget gini loh kita, yang datang ke kita tuh, oh iya, mau jualannya di sini, di jualannya di sini. Terus saya tanya, apa yang membedakan kamu dengan brand lain? Hmm, apa ya? Oh ada, ada ininya, ada bedanya sih gini. Coba di scrub brand kamu dalam tiga kata gitu. Gak bisa juga dia, gak bisa gitu. Jadi kayak, oh, apa ya gitu. Nah, di situ sebenarnya brand DNA itu penting gitu. Itu yang kita cari itu digali. Nah, di kita, di TBF memang, momen-momen kita menggali brand DNA, brand direction, segmentasi market, brand personality, branding, semuanya lah. Itu kita kayak, kita kemas tuh dalam mungkin satu dua bulan tuh bener-bener kita kayak ngegali gitu. Jadi kita gak ngomongin mau jualan kemana nih. Tapi, siapa sih brand personality-nya si Tas ini gitu kan? Nah, terus udah gitu, clear market-nya dulu, siapa gitu? Karena sekarang, kalau kita lihat tuh bukan lagi segmentasi, kayak demographic size, gender, udah gitu, pekerjaannya apa, udah enggak. Karena mereka sekarang, dengan kondisi pandemik itu, semuanya berubah. Future customer kita itu sekarang, bukan based on dari usia, demographic segala macam tempat tinggal. Tapi, justru dengan lifestyle dan mindset-nya mereka gitu. Itu sih, kita kalau di TBF tuh seperti itu. Ini menarik pertanyaan selanjutnya adalah, hubungannya dengan pertanyaan pertama ya. Jadi, bagaimana sih, how to get a collection or design idea? Dan juga, setiap ketika sebuah brand mengeluarkan koleksi, otomatis harus ada storytelling-nya. Betul. Storytelling dari sebuah koleksi tersebut. Betul. Karena tanpa design aja, koleksi tersebut, kayak apa ya, kurang powerful lah. Betul. Nah, gimana sih, sebuah brand owner itu bisa mendapatkan idea, collection idea, jika mereka mau nge-launching. Mau nge-launching ya? Iya. Nah, itu banyak banget sih yang datang memang tanpa konsep ya, ibaratnya gitu. Tapi, pengen banget punya brand gitu kan. Nah, kalau aku sih selalu bilang, menjadi pebisnis itu kan sebenarnya kita gak mesti punya background designer. Tidak perlu kita punya background apa ya, bisa gambar apa segala macam. Karena sebenarnya, ketika kita menjadi pebisnis, kita kan memiliki kemampuan untuk melihat kemampuan secara helikopter view sebenarnya. Gitu kan. Tinggal kita hire, atau kita beli design aja sebenarnya gitu kan. Atau kita misalnya punya. Atau pakai konsultan. Iya. Kalau yang paling gampang sih sebenarnya pakai konsultan. Cuman kan, aku selalu bilang, misalnya mereka, let's say mereka pengen bikin brand tas, tapi gak tau nih mulanya dari mana, atau misalnya konsepnya gimana. Paling gampang adalah kita sebenarnya bisa mereview beberapa memang shape. Kalau buat tas ya menurut aku, shape yang dari fungsinya sebenarnya. Dari fungsinya dulu, karena dari situ sebenarnya, karena tas ya. Tas itu kan challenging balik lagi. Gak, kita beli tas itu gak kayak beli baju mungkin seminggu bisa 3-4 kali gitu. Mungkin beli tas, oh aku suka ini karena dia fungsinya begini dan menurut dia fit to our style gitu kan. Atau signature personal style-nya dia gitu kan. Jadi kalau menurut aku, saat ini teman-teman yang mau bikin brand tas, fungsi sama personal style-nya tuh kayak apa sih ini si tas ini. Itu dulu si dua ini. Karena kalau dari dua personal style itu sama function-nya. Function-nya. Function udah pasti lah. Karena orang sekarang maunya yang disemprot-semprot lah gitu kan. Maksudnya yang mau juga tinggal dilap juga gampang. Yang easy to care ya gak sih gak mau yang ribet segala macem. Jadi semenjak-semenjak pandemik ini tuh mindset mereka berubah. Terus gaya hidupnya juga jadi ya pasti berubah kan gitu dengan new normal ini gitu kan. Jadi kalau aku ngeliatnya justru bisa menyasar kepada function dan personal style. Itu yang paling-paling make sense. Caranya gimana sih? Ya bikin aja sekarang cari yang memang banyak lah. Mungkin bisa dicari di Pinterest, Google, Trend itu banyak banget. Tapi menurut aku inspirasi boleh dari mana aja gitu kan. Tapi coba kita sebagai pebisnis balik lagi tadi brand DNA-nya. Kenapa kamu mau punya brand gitu kan. Kalau mau punya brand yang beda sama brand yang lain. Ya kamu harus menciptakan suatu karya sebenarnya. Gak cuman bikin tas yang yaudah beli tas di mana terus diganti label. Itu kan gampang juga. Tapi menurut aku ya tadi identitinya jelas. Nah jadi mau bentuknya yang kan banyak ya tas kan banyak yang tote bag itu semua punya gitu kan. All the brand juga punya. Betul. Tote bag tapi tote bag yang kayak apa nih? Kayak ada satu brand yang di Singapore yang lagi happening banget. Dia punya tas foldednya. Tapi folded bagnya itu dari bahan misalnya sustainable fabric misalnya. Atau misalnya bahan genuine leathernya kayak apa gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus diangkat adalah si kualitas bahannya sebenarnya. Kalau menurut aku ya gitu. Dan itu jadi membuat si produk ini tuh memang orang pas dari jauh tuh udah lihat. Oh ini statement bag gitu. Bukan yang cuman statement, cuman tas yang ah yaudahlah asal punya-punyaan aja gitu kan gitu. Jadi dari situ si function, personal style sama tadi statement bag itu mesti punya sebenarnya. Oke. Menarik. Menarik. Karena juga kalau misalnya apa namanya ketika mereka membuat koleksi terus dari DNA nya juga belum jelas. Belum jelas ya. Belum tentu bisa diterima juga. Benar, benar, benar. Jadi memang pertama ya harus akhir dari secara. Kalau kita selalu bilang gini. Jadi setiap brand itu kan kayak punya nyawa ya. Yes. Punya nyawa. Jadi soul nya. Soul nya. Jadi story penting. Tapi menurut aku story tuh udah terlalu generic gitu. Jadi mesti kayak. Ini nyawanya siapa sih gitu. Makanya saya bilang brand personality itu. Jadi misalnya nih kita mau bikin satu tas. Kalau dia sebagai perempuan, siapa dia gitu. Aku selalu bilang gitu. Siapa dia? Can you picture this brand. Sebagai seseorang yang hidup. Oh misalnya dia tuh. Siapa ya misalnya. Ya kita sebutlah misalnya Andin. Atau Raisa. Atau siapa. Nah dari situ diturunin ke gaya personal nya. Sebenernya. Nah gaya yang kayak Raisa contohnya. Kayak Andin tuh kan banyak sebenernya kan. Nah disitu lah. Bisa hidup nih si brand ini. Oh gaya tas ini tuh cocok nih buat. Apa sosok seperti Raisa. Atau misalnya mungkin ada yang. Suka banget sama Nadia Huta Galung misalnya. Atau siapa atau siapa. Nah dari situ kita bisa menghidupkan si brand ini. Buat semua brand sih ini berlaku. Kalau di TBF pasti aku akan bilangnya. Brand personality nya dia tuh siapa gitu kan. Dari situ dia bisa tau. Oh gaya nya dia tuh. Oh dia selalu kayak misal casual. Tapi elegan tuh sophisticated misalnya. Itu kan bisnis. The brand direction nya dia sebenernya gitu kan. Ini berhubungan dengan next question. Nah jadi apa namanya. Bagaimana sih. Ada gak sih strategy marketing. Common strategy marketing sekarang. Yang bisa kita terapin supaya bisnis kita tetap growth gitu. Contohnya tadi yang Mbak bilang. Mengenai pemilihan dari influencer-influencer. Ya betul. Apakah itu cocok. Mana yang cocok dengan brand kita. Ya kan. Dari. Dari awal tuh brand DNA nya udah dibuat kan. Jadi. Dan tinggal pemilihan ke influencer-nya. Match lah betul. Mana yang match dengan brand DNA kita. Betul. Gimana tuh untuk strategy. Oke. Nah ini tuh sebenernya. Sangat challenging juga menurut aku. Karena ini tricky juga. Antara digital marketing dengan product itself. Gitu kan. Karena banyak banget yang datang ke TBF tuh. Pada saat kita bikin free consultation ya. Gitu kan. Aku udah bikin digital marketing. Udah endorse influencer. Tapi kok. Produk saya begini-begini aja gitu ya. Jadi. Pasti saya tanya. Gak ada penjualan. Gak ada penjualan juga. Follower ya adalah. Cuma naik dikit gitu. Tapi udah endorsement nya udah gede banget. Saya bilang. Bukan yang salah. Bukan digital marketing nya. Jadi kalau misalnya. Memang temen-temen udah. Spend so much money di. Investment digital marketing. Marketing. Tapi gak ada impact nya. Berarti bukan yang salah. Bukan digital marketing. Produk nya yang salah. Kalau menurut aku ya. Karena. Tadi. Balik lagi tuh. Tarik lagi. Brand DNA nya gak jelas. Udah gitu. Direction nya gak jelas. Gitu kan. Terus. Apa sih unikness nya. Iya. Kalau cuman karena dipakai. Sama influencer. Apa segala macem. Jadi. Banyak banget kesalahan. Terjadi kayak gini nih. Jadi maksudnya. Mereka udah terlalu fokus. Untuk mau jualan. Mau dipakai sama ini. Tapi. Balik lagi kan. Kalau aku percaya. Produk itu. Harus. Kita. Develop yang terbaik. Karena orang akan balik lagi. Beli ini. Karena memang produknya bagus. Bukan karena dipakai oleh. Siapa-siapa-siapa. Gitu kan. Jadi. Loyal customer itu. Akan balik. Karena fungsinya. Gitu kan. Nah itu yang. Fungsi dan personal style. Tadi quality. Udah pasti lah. Terus udah gitu. Apa. Ya pasti harga. Mempengaruhi lah ya. Dari seluruh all packaging. Cuman. Tadi. Jadi kalau misalnya. Mau menentukan si influencer nya. Siapa yang cocok. Yang jelas dulu aja. Brand DNA nya. Direction nya. Personality nya. Dapet. Nah. Baru kita pikirin. Dengan siapa nih. Gitu kan. Kita. Apa ya. Kayak brand ambassador. Atau apalah. Segala macam. Gitu kan. Karena. Itu akan jadi wasting banget. Kalau kita gak dapetin si. Brand DNA yang jelas dulu. Gitu. Oke. Terus. Terus. Mengenai. Tadi. Strategi. Marketing. Terus. Saya mau bahas. Ada. Dari social media. Betul. Oke. Sekarang kan. Agak. Beralih ya. Mungkin banyak. Sekarang. Orang main tiktok. Betul. Jadi. Generation millennial. Iya. Alpha generation. Sekarang juga. Kalau menurut. Dokter nih. Ba. Itu. Is there any. Get market. That. Some brand. Belum di tap gitu. Dari sebuah brand. Di tiktok ini. Iya. Karena kan. Penggunanya kan. Luar biasa besar. Betul. Ada gak sih. Bisa gak sih. Ada. Sebuah. Ceruk market baru. Iya. Di tiktok. Di tiktok. Atau social media lainnya. Pasti sih. Sekarang semua. Brand kita saranin. Memang harus punya. Di all. Digital platform. Platform. Karena Instagram itu. Terlalu niche ya. Instagram itu kita. Tapi aku selalu gini. Coba. Kita sebagai brand owner. Harus mapping dulu nih. Sebenernya. Kebutuhannya apa. Facebook itu. Kita bercerita kan. Kalau mau bercerita. Facebook lah. Curhat apa segala macam. Once masuk Instagram. All about visual. Jadi. Visualnya harus bagus dulu. Begitu masuk tiktok. Itu kan interaktif ya. Kita harus. Terus. Ya ibaratnya. Gak boleh jaim. Gitu. Kalau di tiktok. Ya gak sih. Bener-bener kita kayak. Nunjukin ya. Ya memang. Derilnya kayak apa gitu. Karena. Sebagai brand owner. Balik lagi. Kalau misalnya. Memang segmentasinya. Marketnya. Mau yang mana. Cuman kalau saya. Selalu bilang. Kita bisnis gak boleh idealis. Balik lagi. Kita kan harus mikirin cash flow ya. Revenue segala macam. Iya. Kita mau idealis. Mau punya brand. Oh keren banget nih di Instagram. Fotonya bagus. Tapi gak jualan. Buat apa gitu. Karena. Jadi kalau. Saya selalu bilang. Pada saat kita meng-create produk. Itu kita harus tahu nih. Celah-celah yang akan kita masukin. Di setiap platform digital yang kita punya. Sampai marketplace pastinya. Based on target market kita ya. Betul. Yang cocok untuk kita masukin. Iya. Itu ditentukannya lewat collection plan. Sebenernya. Betul. Jadi kalau saat kita bikin collection plan. Itu gak. Jangan semuanya premium. Kita selalu bilang collection plan. Itu harus di breakdown. Ada essential. Yang jadi sales engine nya kita. Terus ada seasonal. Yang sangat up. Trendy lah. Mau warna apa. Tiba-tiba tuh shape nya apa. Yang satu lagi limited edition. Nah dari ketiga segmen ini. Nah inilah yang kita taruh. Taruh nih misalnya. Oh kalau lagi di. Yang essential ini kan. Sangat basic. Dan orang pasti suka nih. Orang tiktok semua pasti suka lah. Atau marketplace ya. Itu di linknya kesitu gitu kan. Begitu masuk seasonal. Instagram lah. Atau gak misalnya. Coba. Coba bikin. Pop up. Atau apalah gitu kan. Atau private viewing. Atau segala macem. Jadi tetep. Kalau aku masih percaya. Tetep offline sama online sih. Oke. Karena memang. Semua akses ke digital itu. Bagus. Cepat segala macem. Tapi. Untuk produk-produk. Yang memang kita pengen. Tetep orang masih pengen pegang gitu. Makanya pop up tuh. Feel segala macem. Nah. Begitu masuk limited. Limited collection. Itu kan lagi sangat premiumnya kan. Malah sekarang banyak banget. Yang ngirimin. Oh iya kak. Mau dikirimin gak. Barangnya ke rumahnya gitu. Malah dia bikin private viewing sendiri gitu kan. Jadi sebagai business owner. Kita. Idealisnya boleh. Tapi mungkin cuman berapa persen lah. Karena kan kita mesti ngerunning ini kan. Gak mungkin cuman. Oh iya barang saya bagus. Cuman di fotonya aja. Bagus tadi. Itu gak jualan gitu kan. Yang fast moving juga ya. Iya. Jadi emang breakdown collection tadi tuh. Yang kak aku bilang collection plan. Itu harus dibagi tiga itu. Minimal tuh kita bagi tiga. Ada beberapa yang dibilang capsule collection. Nah capsule collection tuh beda lagi tuh nanti. Dia akan ada di. In between antara koleksi satu sama koleksi dua. Dia tiba-tiba ada capsule collection. Misalnya lebaran gitu misalnya kan. Terus ada juga yang lagi bikin merch collection. Merch collection. Ya kolaborasi. Ya bisa gitu kan. Jadi itu sebenernya influencer. Atau dia cuma bikin. Ya limited edition apa segala macem sih. Iya. Good point. Ya. Terus. Oh iya. Kan sekarang kan ada fenomena yang tadi kita. Saya bilang market ya. Iya. Jadi. Penjualan luxury brand. Memang. Ekonomi down. Tapi. Sama luxury brand naik gitu. Iya banget. LVMH kan jadi orang nomor satu ya. Iya. Kan lain Jeff Bezos sama. Iya. Makanya. Ini kan fenomena menarik gitu loh di masa. Iya luar biasa sih. Yang aku mau tanyain. Apakah hal tersebut. Dan juga penjualan dari pre-love nya juga naik. Wah gila. Gila banget. Amerika tuh lagi nungguin pre-love dari mana-mana loh sekarang. Di Indonesia pun juga. Lagi tinggi banget. Lagi tinggi banget. Luar biasa banget. Betul. Itu ngefek ga sih ke brand-brand lokal. Brand-brand lokal ya. Dengan. Low brand yang tadi. Iya. Middle brand atau apa. Kalau aku sih. Iya. Kalau aku sih ngeliat. Di tas ya khususnya ya. Orang tetep masih. Memang. International brand tuh udah ga bisa di kalahin lah. Kita ga mungkin bisa. Bisa. Menyamakan dengan. Apa. Brand-brand besar itu. Tapi. Aku melihatnya. Justru saat ini tuh. Dengan. Dengan. Supporting local. Terus kualitas juga makin baik. Orang tuh makin gini. Oh. Punya local brand. Atau. Pakai local brand itu. Bukan cuma. Kita. Iya. Bangga punya. Produk lokal. Tapi justru. Lebih kayak. Kayak. Apa sih bisa kita kontribusiin. Gitu. Jadi memang. Saat ini tuh. Justru diangkat harus. Movement-nya sih. Iya. Kalau aku bilang. Movement-nya. Karena. Orang tuh sekarang. Lebih appreciate. More. Untuk. Kodak-kodak yang. Craftmanshipnya juga kita tahu. Misalnya. Kita kayak. Beberapa klien. Kita tahu nih. Misalnya. Bikin tas ini tuh. Ga sesimple yang dia bayangin gitu loh. Jadi maksudnya. Dia tahu prosesnya. Nah. Begitu kita. Tahu. Appreciate prosesnya. Ya kayak tadi. Aku misalnya. Aku punya. Local brand tas lah ya gitu. Aku sangat. Bangga banget. Bisa nyatain. Oh ini tuh dari. Seasonable fabric. Atau misalnya dia di. Begini-begini. Segala macem. Jadi. Hal-hal seperti itu. Sebenernya. Yang saat ini sih. Walaupun di rumah juga. Ada juga. Internasional brand. Tapi. Aku tuh kayak punya. Site yang lebih tinggi. Di. Kalau kita pakai brand lokal. Dan. Itu bagus gitu. Kualitasnya bagus. Dan. Saya sangat willing banget. Untuk. Spread the. Positive. Apalah semuanya saya. Ini. Ini produk lokal loh. Gitu kan. Kalau menurut aku sih. Tetap sih. Produk lokal sih. Saat ini. Ini. Justru. Momentnya. Untuk kita. Masuk di market. Yang memang sedang. Apreciatinya luar biasa. Gitu. Jadi. Eh. Temen-temen ya. Justru kalau mau bikin brand sekarang. 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 Karena kalau misalnya nanti. Itu orang udah. Masuk banyak di semua. Dari mana. Dari mana. Eropa udah buka lagi kan. Segala macem gitu kan. Ya. Jadi. Saat ini tuh. Justru kita mendevelop. Dan nanti. Pas launching. Di awal tahun depan tuh. Ya. Aku yakin sih. Udah orang tuh. Udah pasti. Serbuan barang. Dari luar tuh. Udah banyak banget gitu. Jadi. Mungkin saat ini. Harusnya. Temen-temen bisa. Ya itu. Di bencana. Ataupun di saat. Pandemik. Yang luar biasa. Sekalipun. Pasti ada opportunity. Disitu. Disitu opportunity nya. Kayak kita. Beberapa klien. Yang justru. Melihat. Oh. Yuk kita angkat. Apa. Industri. Apa. Misalnya tas. Atau misalnya. Ya tas lah. Kita bilang gitu. Dengan suatu yang beda. Gitu kan. Banyak banget kok. Yang bisa digali. Dengan. Apa namanya. Karena juga. Kita kan. Sebagai. Misalnya. Sebagai konsumen gitu. Iya betul. Peduli gitu. Dengan kondisi seperti ini. Ketika. Kita. Apa namanya. Sebuah brand. Itu. Dampaknya juga. Terutama brand lokal ya. Dampaknya juga kepada. Para pekerja. Para pekerja nya. Itu juga bisa. Diangkat juga. Tadi yang value nya kali ya. Kita bilang ya. Jadi. Apa. Gak cuman story nya. Tapi justru. Saat ini tuh. Kita. Bisa. Mengajak teman-teman. Lebih ke movement. Sebenernya. Lebih ke movement. Jadi. Proud local. Terus. Lokal support local. Bangga buatan Indonesia. Itu tuh. Wah. Kalau bisa sih. Ya makanya. Kayak aku aja. Tiap hari tuh. Aku harus. Put something on my. Ya looks. Itu. House local. Gitu. Apapun gitu. Bentuknya. Gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Jadi. Ketika kita membuat. Sebuah brand. Pasti kan kita harus memilih. Partner ya. Betul. Atau. Apa namanya. Jarang. Sebuah brand yang memiliki. In house sendiri. Jadi harus. Sebuah. Manufacturer gitu. Betul. Jadi menurut Mbak. Apa sih. Tips nya. Gimana caranya. Menemukan. Atau. Gealing dengan. Partner yang baik. Terbaik. Untuk buah brand kita. Iya bener. Nah. Ini uniknya nih. Ja. Di TBF itu. Kita tidak punya. In house. Penjahit. In house supplier. Jadi gini. Justru. TBF itu lahir. Karena aku memiliki. Visi misi. Untuk membuat ekosistem. Ya. Yang pernah aku cerita sama Riza juga. Jadi. Industri ini tuh. Harus berkoneksi. Sebenernya. Jadi kalau kita. Udah. Ya mungkin banyak juga. Beberapa brand yang. Akhirnya punya penjahit sendiri. Atau manufaktur sendiri. Tapi. Di TBF. Justru. Kalau. Klien-klien datang ke kita. Mereka datang sendirian. Kita cariin. Partner CMT nya. Kita cariin. Fabric supplier nya. Kita bikinin brand nya. Gitu kan. Karena apa. Karena. Tadi. Kalau misalnya. Apa. Kalau kita misalnya. Datang ke tukang jahit sendiri. Mungkin. Aduh. Bingung nih mau bikinnya apa. Oh. Gak punya collection plan gitu kan. Nah di kita. Justru kita buatin. Dibikin dulu. Dibikin dulu. Brand DNA nya. Kita cariin partner nya. Yang cocok. Betul. Nah disitulah ekosistem berjalan kan. Dari supply chain kan. Hulu ke hilir kan. Disitulah sebenernya yang tujuannya TBF. Nah. Untuk mendapatkan partner ini. Ini luar. Memang. Ya. Sama sih kayak. Dapetin. Partner hidup ya kayaknya. Soalnya. Butuh. Butuh apa ya. Butuh. Kesamaan. VC VC juga. Terus udah gitu. Komunikasinya lancar gak sih. Gitu kan. Kalau aku selalu bilang sama klien-klien kita. Untuk mendapatkan partner yang jelas. Jangan lihat harganya dulu. Karena kalau kita udah mikir. Oh harganya murah kan. Nah. Itulah. Sebenernya tuh. Mindset nya orang Indonesia gini. Harganya murah kan. Terus dia maunya koleksi. Kan gak mungkin. Saya bilang gitu. Nah. Disitulah tugasnya TBF. Kita bilang. Eh. Yuk. Jangan mikir cuman harga murah. Gitu. Even di China pun ya. Kalau kemarin aku sempet ngobrol sama. Beberapa partner. Di China itu kenapa dia justru jadi bisa banyak dan. Cepet. Mindset nya mereka bukan harga murah. Tapi begitu mereka. Overtime kan dibayar lebih mahal kan. Ya. Tapi kualitas barangnya bagus. Karena mereka mindset nya juga udah ada hard worker gitu. Gitu kan. Kita. Saya selalu bilang. Jangan lihat harganya. Jadi justru. Apa yang bisa kita dapat dari si partner ini. Karena gini. Partner juga si MT atau manufaktur. Kalau diteken-tekan harganya. Terus lu mau dapet harga murah. Tapi maunya bagus gitu kan. Ini gak mungkin. Gak make sense. Iya. Jadi gak dapet di tengah. Nah. Aku selalu bilang. Coba harga di kesampingkan. Coba kita lihat dulu. Beberapa partner ini cocok gak. Secara. Product development. Pasti. Nah. Contoh. Misalnya mau bikin tas ini. Yuk kita ngobrol sama partner A. Misalnya gitu. Si MT nya. Bisa gak bikin tas ini. Nah. Tas ini tuh gimana gini. Coba keluarin cost nya. Nah. Dari situ. Itu. Kita bisa lihat. Kan dia pasti ngasih. Option-option. Fabrik kan. Bahan-bahannya. Dari situ kamu bisa. Si klien. Bisa milih nih. Oh kalau saya mau bikin pakai bahan yang. Non leather. Atau sintetis. Berarti. Harga sekian. Kan. Nah. Disitulah sebenarnya. Harus ada. Kayak. Apa ya. Mutual benefit win-win solution. Jadi jangan cuman. Yaudah ya pokoknya harganya mau murah. Segala macam gitu. Jangan. Karena sekarang. Kalau kayak dengan kondisi kayak gini kan. Ibaratnya. Di pihak. Yang penjual. Yang brand. Dapet profit gede. Di tempat manufacturer. Jadi ditekan banget. Gitu kan. Dan menurut aku itu gak sehat. Gitu. Karena. Bener gak sih Ja. Kalau maksudnya. Menurut aku sih. Dan gimana kamu bisa kasih kualitas yang bagus. Dengan ditekan harga. Gitu. Nah. Disitulah kita tugasnya. Di TBF. Kita me-educate. Para pebisnis. Jangan mau ambil harga murah aja. Gitu. Nah. Disitu. Coba. Jajakin. Gimana komunikasi sama partner. Manufacture base nya gimana. Terus datang. Ketempat manufacturing nya. Bagaimana dia. Melakukan proses production. Itu selalu kita. Minta. Klien kita tuh datang liat. Jadi dia tau. Oh ternyata ya. Bikin satu tas ini tuh. Gak se cuman. Harga sekian gitu. Nah. Karena kalo udah ngomongin. Mau neken harga tuh. Menurut aku. Itu udah. Gak sehat lah. Bisnis ini kan harus saling. Saling berputar gitu kan. Dan. Buat dapet kualitas bagus ini kan juga. Disini kan. effort. Ia gak sih. Aku punya rumus. Pernah ada di YouTube juga. Jadi. Kalo ketika kita. Untuk memilih sebuah partner. Jangan cari harga yang murah. Tapi cari harga yang di tengah tengah. Iya bener kan pasti. Kalo terlalu mahal. Mungkin akan ngefek ke harga jual. Ke jual. Betul. Gak akan ketemu gitu ya. Mungkin nanti akan terlalu. HPP nya. Jadi tinggi gitu kan. Atau harga kualitasnya terlalu tinggi. Cari harga yang pasaran aja. Yang normal. Iya betul. Sehingga. Mereka. Win-win kan jadinya juga. Dan gak terlalu. Apa namanya. Margin nya juga. Cukup. Untuk nge-develop barang. Yang sesuai dengan. Keinginan dari. Dan tersebut. Betul. Dan aku sih. Saat ini juga banyak. Banyak juga mengarahkan ke klien. Adalah untuk ke. Slow fashion. Slow fashion. Terus udah gitu. Sustainable business. Dan disaat. Mereka berpikir slow fashion. Sustainable business. Mereka tidak berpikir. Produk murahnya China. Gitu loh. Jadi mereka berpikirnya. Ada. Quality over quantity. Iya. Dan disitulah sebenarnya. Butuh partner. Yang sesuai nih. Mau bikin. Koleksi ini. Mungkin cuman. Misalnya. 100 piece gitu kan. Tapi. Kualitasnya terjaga gitu kan. Jadi gak cuma karena. Harga murah gitu. Di slow fashion. Sustainable business. Itu kan. Arahnya memang lebih ke. Bisnis yang berkelanjutan gitu kan. Gak mungkin cuman. Mau hari ini. Tapi dia untung aja yang. Partner manufacturing nya. Berdarah-darah gitu kan. Ini menarik. Ini ngomongin. Aku lagi di kepikiran untuk. Ini ya. Jadi sebenarnya. Untung di China itu. Belum tentu. Harganya murah juga kan. Iya kan. Benar juga kan. Kebanyakan brand-brand besar. US brand ya. Iya. Mereka justru. Manufacture nya di Indonesia. Dipindahin ke Indonesia. Betul. Betul. Secara harga. Kita masih. Masih lebih murah. Betul. Dari cost labor cost nya. Benar. Material nya. Dan. Apa namanya. Regulasinya. Itu loh. Jadi. Aku pikir. Kalau misalnya. Bersaing. Dengan negara lain. Kita bisa kok. Nah. Betul. Justru kan banyak brand di luar. Bikin di kita. Dan mereka kan juga di export gitu. Iya. Betul. Secara logika. Berarti. Produk yang dihasilkan di Indonesia. Udah standar. Udah internasional. Ya. Dan ini bukan brand-brand kecil. Brand-brand besar gitu loh. Betul. Setuju. Setuju. Ya memang. Tapi ya. Ya itulah. Apresiasi dan mindset. Kita yang mesti diangkat. Betul. Jadi. Itu penting sih. Jadi. Kita ini. Sangat. Potensi kita tuh. Bagus banget gitu. Sangat besar. Apalagi sourcing nya kan. Manpower nya juga ada. Terus ya. Ya tinggal kita. Ini nih. Mematching. Business matching. Antara si ke apa. Pebisnis sama manufacturer. Sama supplier-supplier yang cocok gitu kan. Jadi memang. Terjadilah koleksi ini gitu kan. Yes. Menarik. Siap. Siap. Thank you banget. Thank you banget. Thank you banget. Thank you banget. Negatama untuk waktunya. Dapet. Para penonton bisa dapet insight yang cukup ya. Ya. Kayaknya. Gaging semua sih. Aduh. Udah-udah bermanfaat ya. Siap. Thank you banget. Itu aja. Jadi kalau misalnya ada yang. Mau bertanya. Silahkan. Tanya di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!